Intro Sebelum menonton video ini silahkan anda subscribe terlebih dahulu lalu klik tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi upload video terbaru seputar pendaftaran CPNS atau seleksi ASN tahun 2019 karena video ini akan berkaitan dengan video selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran seleksi CPNS atau ASN tahun 2019 pada aplikasi SSCN, SSCASN, dan SSP3K pada aplikasi BKN jangan lupa komentar untuk sharing permasalahan bersama Assalamualaikum Wr. Wb saat ini kita akan coba masuk ke portal sscn.bkn.go.id disini sudah ada di menu brandanya karena saat ini sudah tanggal 11 harusnya sudah bisa dibuka disini ada klik daftar sekarang kita lihat menu nya satu persatu disini ada branda lalu disini ada alur alur pendaftarannya seperti ini masuk ke sini lalu membuat akun lalu login SSCN lalu daftar instansi selanjutnya verifikasi ada masa sanggah ada tes seleksi dan hasil seleksi nah pelamar harus membaca dan memahami tata cara registrasi SSCN 2019 anda bisa klik dulu lihat-lihat disini kita klik disini maka akan masuk ke halaman PDF disini ada buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CPNS nasional tahun 2019 walaupun nanti saya akan coba demonstrasikan bagaimana cara melakukan pendaftarannya disini silahkan anda bisa baca-baca dulu ada daftar ke portal SSCASN login ke portal SSCASN dan isi biodata pengisian informasi, pengisian informasi P1TL unggah dokumen, resumo pendaftaran, masa sanggah dan cetak kartu pendaftaran silahkan anda bisa baca sendiri nah selanjutnya di menu setelah alur ini ada menu registrasi menu registrasi ini mungkin akan dibuka sekitar pukul 23 lewat mendekati jam 12 malam mendekati tanggal 12 kalau kita klik sekarang kita lihat nah maka disini ada akan dibuka pada 5 jam 18 menit lagi karena saat ini pukul 18.41 waktu Indonesia bagian Barat lalu disini juga ada helpdesk helpdesk disini ketika diklik juga masih diarahkan ke coming soon bahwa nanti akan muncul semuanya lalu disini juga ada frekuensi ask question jadi beberapa pertanyaan yang sering muncul silahkan anda baca disini SSCASN itu apa bagaimana cara mendaftar seleksi CPNS apa saja lalu ada layanan informasi ada info lowongan dan kontak instansi kita klik kontak instansi terlebih dahulu di masing-masing kementerian disini banyak hanya dimunculkan dalam satu halaman cuman 10 nah jika ingin banyak halaman disini ada maksimalnya 100 atau anda bisa cari instansi mana yang akan anda lamar nah ada pun saat ini pembuatan video tutorial saya mengenai pendaftaran SSCN untuk pendaftaran CPNS 2019 maka silahkan kita coba klik info lowongan klik info lowongan nah info lowongan disini muncul pencarian informasi jadi sebelum anda melakukan pendaftaran SSCN anda harus pastikan dulu anda itu mau jadi PNS dimana gitu bisa dipilih instansinya dimana jabatannya apa lokasi lalu pendidikan gitu misalkan pendidikan S1 anda apa langsung disitu silahkan anda bisa langsung ketikan misalkan pendidikan bahasa Inggris terus contoh kita cari nah lalu lokasinya anda misalkan contohnya di Bandung apakah di Bandung ada Oh tidak ada berarti Jawa Barat jabatannya guru guru pendidikan bahasa Inggris nah maka disini akan muncul hasilnya silahkan anda perbanyak klik nah disini ada guru bahasa Inggris lokasinya ada di SMPN mana itu makanya lokasi ini juga harus kita isi spesifik untuk mengetahui apa ada loongan apa atau beda biasanya anda ingin melihat ada lo ada loongan apa sih di lokasi anda misalkan saya ketik lokasinya di Sukabumi kita klik nah di Sukabumi ternyata ada pendidikan Hai pendidikan kualifikasi pendidikannya harus pendidikan guru sekolah dasar gitu nah jika sudah di anda temukan lowongan atau formasi jabatan pada instansi yang anda inginkan maka jangan sampai salah nanti ketika memilih itu saat ini sambil menunggu silahkan anda pilih dulu kira-kira yang mana ada nggak formasinya di instansi tersebut atau pada jabatan anda yang akan anda lamar lalu di lokasi anda lalu pendidikannya apakah sesuai nggak kualifikasinya itu saja cara melihat formasi lowongan CPNS 2019 Sampai jumpa di video selanjutnya tentang demo saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara pendaftaran atau registrasi akun SSC ASN atau SSCN 2019 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih